Intro Beginilah aksi selebrasi yang dilakukan tersangka Mario dan Disatrio usai melepaskan tendangan free kick ke arah kepala David Osura. Selebrasi ini diperagakan Mario saat menjalannya rekonstruksi adegan di perumahan Green Permata Ulu Jami, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dari hasil rekonstruksi, Mario dan Disatrio menganiaya David Osura dengan total melepaskan lima tendangan dan satu pukulan yang semuanya ke arah kepala korban David Osura. Sementara itu dalam reka adegan juga terungkap, AG teman perempuan Mario menyaksikan aksi kekerasan itu sambil merokok. Penguasa hukum David Osura, Melissa Anggraini menyesalkan sikap AG yang malah merokok saat Mario menganiaya David. Bukannya melerai, ia justru terlihat santai menyaksikan penganiayaan tersebut. Kita saksikan sama-sama di mana pada saat dicontohkan sikap taubat, eh ada anak AG justru bukannya melerai tetapi malah menyalakan rokok dan lain sebagainya tadi. Itu kita sayang, kita melihat itu sebagai wujud kebatinan anak berkonflik AG ini dia memiliki satu frame dengan yang lain. Total ada 40 adegan yang dilakukan. Di reskrim Mumpol dan Metro Jaya, Komisaris Besar Henki Haryadi mengatakan, setelah rekonstruksi, pendidik akan meminta keterangan empat saksi lain untuk memperkuat unsur perencanaan yang dilakukan tersangka Mario. Ada empat saksi lagi yang belum kita periksa. Sebagai contoh, masuk kami di sini bahwa peduk sebelum terjadinya tidak pidana ini, ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang yang beritahukan akan melakukan pembayaran pidana ini. Saat ini MDS dan SL ditahan di rutan Mampolda, Metro Jaya. Dan pun AG, sejak berstatus anak berkonflik dengan hukum, ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS sejak Rabu 8 Maret. Hutan, CNN Indonesia